ini menggunakan kualitatif ini kalau di lembaga ada perustakaan ini bisa anda tulis terus penmanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan data disini pemanfaat sistem informasi manajemen dalam pengelolaan data ini misalnya anda ingin meniti lebih dalam tentang sistem informasi ya sistem informasi di sekolahan itu dalam pengelolaan data itu kan mesti ini lumayan berat juga kadang tidak mau diteliti tapi anda bisa juga anda teliti ini nanti ya ini sistem informasi ini sistem informasi ini variable X dan variable Y adalah pengelolaan data selanjutnya yaitu misalnya ini ada judul-judul yang menggunakan kata karakter disini apa kaitannya dengan manajemen? bisa yaitu pembentukan karakter kepimpinan karena kepimpinan itu juga adalah kepimpinan yang mempunyai karakter nah disini misalnya anda seorang mahasiswa yang mungkin mengikuti organisasi di kampus anda tidak mau ribet eh tidak ini ribet juga anda ingin meneliti meneliti tapi tidak jauh-jauh misalnya di tempat saya ada masalah atau gap tentang kepimpinannya itu bisa jadi judul penelitian misalnya nih pembentukan karakter kepimpinan mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan PMI berarti anda melihat organisasi di dalam kampus bisa atau di luar kampus bisa nah disini menggunakan metode apa? ini menggunakan metode kualitatif ya jadi disini kepimpinan ini misalnya pembentukan karakter kepimpinan disini ini yang kita cari tahu bagaimana kepimpinan karakter mahasiswa itu terbentuk melalui organisasi kemahasiswaan jadi ketika di kemahasiswaan itu banyak pemimpin-pemimpin yang dibentuk disitu itu kita teliti bagaimana dia kok bisa terbentuk melalui organisasi kemahasiswaan bisa menjadi pemimpin yang hebat nah itu bisa anda jadikan topik penelitian yang selanjutnya yaitu ini judul-judul yang menggunakan kata-kata penerapan penerapan fungsi manajemen dakwah pada lembaga seni kebudayaan nah disini penerapan fungsi manajemen ini menjadi variable X nya terus ini penerapan kurikulum dan juga penerapan manajemen kelas nah ini variable X semua dan variable Y nya kalau yang pertama fungsi manajemen lembaga seni kebudayaan LKI ini pemberdayaan macet ini variable Y nya dan ini penerapan kurikulum ini sekolahannya mengurupakan variable Y nya dan peningkatan motivasi ini variable Y nya nah ini judul-judul menggunakan kata-kata penerapan yaitu penerapan itu kayak mengaplikasikan misalnya satu mengaplikasikan fungsi manajemen yang pertama itu sudah masuk kata-kata manajemen yang kedua adalah penerapan kurikulum nah itu sudah masuk kata-kata manajemen karena dia nanti pengelolaannya sudah berubah dia mengikuti kurikulum 2013 yang selanjutnya adalah penerapan manajemen kelas nah ini manajemen kelasnya itu itu sudah menggunakan manajemen dan yang misalnya anda lembaga keislamannya mana nah ini nanti kalau disini kan masjid masjid itu mesti islam yang pertama itu judul dan yang kedua itu bisa anda di kurikurun 2013 dimana misalnya di man sudah masuk islamnya dan yang dua meningkat motivasi belajar siswa dimana misalnya di man juga itu sudah masuk ke islamnya dan ini menggunakan metode kuan eh menggunakan kuan ini bukan metode kualitatif oke kemudian ini judul-judul yang menggunakan kualitatif kualitatif yaitu pengaruh 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 dan pengaruh ini menggunakan judul-judul yang metode dengan kualitatif yang pertama yaitu kepimpinan demokratis terus pengaruh kompetensi personel terus pengaruh manajemen kelas nah ini variable X X dan X lalu variable Y adalah yang pertama itu motivasi kerja untuk menjadi sasarannya yang kedua sasarannya adalah tata usaha pelayanan tata usaha dan yang selanjutnya sasarannya adalah motivasi belajar siswa nah ini X dan Y nya untuk judul-judul pengaruh ini menggunakan metode kualitatif ya ini bisa anda gunakan ini terus tadi tidak bisa lepas dari perencanaan pengorganisasian nah kemudian disini ada judul menggunakan pengawasan atau pengawasan kepala kepala tata usaha dalam pengelolaan arsip dimana nah disini bisa anda gunakan judul ini pengawasan kepala tata usaha ya ini menggunakan metode kualitatif ya untuk variable X nya adalah pengawasan kepala tata usaha terus Y nya adalah pengelolaan arsip ya dan yang selanjutnya ini masih pengelolaan 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 disini kalau sudah ada kata-kata pengelolaan mesti disini menggunakan metode kualitatif ya metode kualitatif dan lain sebagainya ini masih banyak lagi judul-judul nya mungkin ini nanti bisa saya buat dua part jadi kalau misalnya ini terlalu kepanjangan nanti bisa lanjut ke part 2 nya dan yang selanjutnya disini ada judul lagi yaitu pengelolaan arsip implikasi dalam administrasi ini dengan jadi kan sudah judul-judul dengan perencanaan dan sebagainya perencanaan pengorganisasian nah sekarang adalah judul dengan menggunakan kata-kata pengelolaan arsip pengelolaan arsip implikasi dalam administrasi dalam administrasi disini variabel y nya adalah administrasi di lembaga apa nah terus yang kedua yaitu adalah pengelolaan humas dalam pengembangan hubungan edukatif nah disini menggunakan metode kualitatif juga dan yang menjadi variabel x nya yaitu humas humas nya pengelolaan humas nya ini yang nanti anda gali judul-judul tentang pengelolaan pengelolaan disini ada banyak yang penting ini bisa menjadikan anda motivasi untuk judul-judul pengelolaan yang pertama yaitu anda meneliti pengelolaan ekstra kulikular yang anda cari ekstra kulikular berarti itu variabel x nya yang kedua anda meneliti pengelolaan kegiatan kewirausahaannya berarti yang menjadi variabel x nya adalah kewirausaha anda meneliti di lembaga tersebut adalah pengelompokan jenis kelamin gendernya berarti yang anda teliti adalah itu jadi variabel x nya terus pengelolaan kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa berarti disini pengelolaan salah ini saya ulangi disini pengelolaan kelas dalam meningkatkan prestasi belajar di nah ini pengelolaan kelas yang menjadi variabel x nya berarti disini yang anda teliti variabel y nya sasarannya adalah prestasi belajar ya kemudian disini adalah ada judul lagi pengelolaan kelas sama juga pengelolaan kelas itu yang menjadi titik yang anda teliti jadi titik fokus yang nanti anda teliti dan yang kemudian adalah pengelolaan pendidikan salafi disini pengelolaannya yang anda pengelolaan pendidikannya yang anda teliti yang itu menjadi variabel x nya dan yang kemudian adalah pengelolaan perpustakaan ini setiap lembaga pasti ada perpustakaannya jadi anda sasar yaitu pengelolaannya ini bisa menjadikan variabel x nya atau yang anda cari disitu dan yang selanjutnya pengelolaan program inservensi training training nya itu bagaimana terus pengelolaan program lintas minat ini pengelolaan program lintas minat nya seperti apa terus pengelolaan program tahvid pengelolaan program tahvid lagi terus pengelolaan tata usahanya nah ini pengelolaan pengelolaan ini bisa jadikan inspirasi saya ingin meneliti pengelolaannya kira-kira pengelolaan apa yang saya minati misalnya saya oh disitu banyak pondok pesantren jadi pondok pesantren tahvid itu kan banyak bagaimana saya meneliti itu aja pondok pengelolaan program tahvid dalam pembentukan karakter anak atau karakter santri di titik-titik lembaga apa yang situ menjalankan kurikulum kurikulum tahvid disitu sudah jadi judul jadi sangat banyak sekali ya untuk lingkup manajemen pendidikan islam ini untuk ranah-ranah yang bisa anda ambil dalam judulnya ini banyak sekali oke itu tadi yang judulnya di awalnya menyangkut tentang pengelolaan oke kemudian ini disini kita lanjut tentang judul penguatan ini ada penguatan sumber daya manusia melalui reformasi lembaga pendidikan tenaga pendidikan di UIN ini meneliti kampus untuk judul MPI anda ingin meneliti kampus jadi dengan penguatan sumber daya manusia melalui reformasi lembaga ini bisa menjadi fokus anda adalah variable X yang mana yaitu sumber daya manu penguatan sumber daya atau penguatan SDM terus melalui reformasi lembaga tenaga pendidikan ini yang menjadi variable Y melalui reformasi lembaga pendidikan oke kemudian tadi kita kan yang mungkin anda belum melihat part satunya ini sudah mungkin saya bagi nanti dua part yang belum melihat part satunya itu kan ada tadi peran kepala sekolah peran kepimpinan ke peran manajerial nah ini kita masuk ke peran guru peran guru ini peran guru pembimbing dan counseling dalam meminimalisir bullying karena guru itu menyangkut juga kepemimpinan itu bisa dijadikan judul peneliti manajemen pendidikan islam ya guru disini peran guru pembimbingan dan counseling dalam menisir bullying disini variable X nya mana variable X nya adalah peran guru pembimbingan pembimbingan dan counseling ini ini adalah variable X nya perannya yang menjadi variable X yang kita cari tahu dan yang menjadi sasarnya adalah ini ketika meminimalisir bullying ini menjadi penelitian kualitatif jadi anda bisa menggunakan studi kasus atau fenomenologi itu nanti bisa anda gunakan yang kemudian yaitu adalah peran guru pembimbingan counseling dalam pemahaman konsep diri disini peran guru masih yang digunakan ini peran guru adalah variable X nya peran guru counseling ini guru pembimbingan counseling lagi pembimbingan counseling lagi ini ada 4 judul menggunakan yang dia variable X nya adalah guru counseling terus yang beda disini yang beda itu variable Y nya jadi judul-judul ini tidak sama ini sama variable X nya tapi Y nya beda yang disini variable Y nya yang pertama yaitu adalah pemahaman konsep diri untuk menjadi titik fokusnya untuk yang dikejar oleh variable Y nya dan yang peran guru bimbingan counseling ini pembinaan perilaku terus ini penerapan disiplin siswa ini sudah beda konsep diri perilaku dan disiplin siswa itu sudah beda sekarang itu tadi kan guru-guru counseling ini peran guru-guru apa namanya menumbuhkan aspek peran-peran guru guru gurunya disini peran guru dalam menumbuhkan aspek sikap dalam menumbuhkan aspek sikap peran guru menumbuhkan aspek sikap literasi jadi disini variable X nya mana variable X nya adalah peran guru ya peran guru ya kita tulis dulu peran guru ini variable X nya yang nanti kita kali peran guru praktikan terus disini ada peran guru wali kelas disini ada peran guru yang biasa untuk peran yang nanti teliti guru biasa ada guru yang praktik guru praktik praktikan atau guru yang nanti langsung terjun ke lapangan dan ada juga peran guru yang menjadi wali kelas nah tiga ini bisa sampai bulat balik yang untuk jadi penelitian anda terus disini apa yang menjadi titik fokus misalnya ini penumbuhkan aspek ini ya aspek sikap yang pertama itu gurunya untuk menumbuhkan aspek sikap aspek sikap ini adalah variable Y nya dan yang penumbuhan adalah penangan perilaku bullying ya bullying ini hampir sama dengan BK tapi yang melaksanakan adalah gurunya terus yang kedua yaitu pengelolaan konflik konflik antarsiswa ini wali kelas misalnya wali kelasnya itu di kelasnya itu siswanya bandul-bandul sering terjadi konflik ini bagaimana dalam menanganinya peran guru ini nah ini bisa anda jadikan penelitian anda menggunakan metode kualitatif ya peran guru peran guru dan peran guru ini peran BK guru BK juga bisa nah itu tadi judul-judul menggunakan peran guru sekarang ini judul-judul menggunakan peran kepala sekolah ya sangat banyak sekolah sebenarnya judul-judul manajemen nah ini menggunakan judul-judul kepala sekolah misalnya peran kepala sekolah dalam mengembangkan budaya islami di bla 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 terus peran kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen pendidikan peran kepala sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran pasca gempa misalnya ada terjadi gempa jadi disini yang peran ini sama-sama peran kepala sekolah ini ya ini yang menjadi pembedanya menjadi pembedanya langsung saya beritahu untuk judul-judul ini misalnya ya ini bisa sesuaikan dengan karakter Anda dalam penelitian misalnya disini peran kepala sekolah mengembangkan ini budaya islami Anda suka budaya islami bisa Anda menggunakan ini kalau ini misalnya kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen pendidikan ini pelaksanaan manajemen pendidikan Anda suka mengembangkan kepala sekolah tersebut bagus manajemennya dalam pendidikan islamnya bisa Anda pakai terus Anda misalnya oh disitu mengalami kendala ya kepala sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran pasca gempa misalnya ada terjadi bencana di wilayah Anda itu bisa Anda menggunakan ini pasca banjir pasca gempa nah terus peran kepala sekolah dalam pemberdayaan komite sekolah ini administrasi Anda lebih fokus terus keperan kepala sekolah dalam prestasi kinerja guru mungkin kinerja guru ada peningkatan setelah pergantian pemimpin disitu sekolah itu karena Anda bisa tanya-tanya dulu ini bisa Anda gunakan dan kemudian peran kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi pedagogik pedagogik mungkin disitu kepala sekolahnya dapat meningkatkan pedagogik atau tidak itu bisa Anda terliti terus disini meningkatkan profesionalitas profesional guru atau disini menggunakan administrasi dalam meningkatkan kinerja guru meningkatkan kinerja guru itu semua judul-judul menggunakan kata-kata di awalnya itu peran kepala sekolah dan merangkap menjadi variable X itu bisa Anda gunakan dan ini semua menggunakan metode kualitatif ya bisa Anda gunakan oke itu tadi adalah peran guru eh itu tadi adalah peran guru dan peran kepala sekolah sekarang kita menggunakan peran manajemen pendidikan ya peran manajemen pendidikan peran ini manajemen pendidikan disini ya peran manajemen pendidikan Islam berbas misalnya disini Anda ingin meliti kampus kampus itu ada perpustakaannya perpustakaannya itu bagus nah Anda disitu kan kampusnya adalah kampus Islam berarti disitu sudah masuk manajemen pendidikan Islam ya jadi peran manajemen pendidikan Islam berbasis ilmu kepustakaan mungkin disitu dia lebih menangkatkan tiket kepustakaannya jadi disitu Anda bisa nanti meneliti tentang perpustakaannya ini bisa menggunakan ya ini manajemen pendidikan Islam ya nah dan masih banyak lagi ya peran-peran ini kita detail satu-satu peran-peran yang bisa jadi judul skripsi peran apa saja pertama yaitu peran OSIS OSIS itu pemimpin bisa terus peran mengasuh atau kepemimpinan pondok pesantren itu kan pemimpin itu bisa dijadikan judul manajemen terus peran pemimpin pesantren atau palak pondok peran stakeholder itu bisa peran tata usaha terus peran wali kelas peran wali kelas nah ini judul-judul dengan menggunakan peran peran itu mesti nanti perdekatannya dengan menggunakan kualitatif yang mendalam dan rata-rata peran itu menggunakan studi kasus yaitu dia mengetahui prosesnya berjalannya itu seperti apa ketika seorang pengasus itu memimpin seorang OSIS itu memimpin seorang usaha itu memimpin itu seperti apa yaitu biasanya menggunakan studi kasus ya misalnya dia meneliti tentang peran OSIS OSIS itu apa yang diteliti perannya apa yaitu OSIS itu rata-rata menumbuhkan karakter dari siswa itu misalnya dia OSIS itu mempunyai ingin menumbuhkan karakter bersih lingkungan peduli lingkungan jadi disini peran OSIS itu adalah mencetak karakter siswa itu untuk menumbuhkan karakter itu seperti apa itu bisa nanti anda teliti dengan menggunakan metode studi kasus oke untuk peran-peran ya ini bisa anda baca dan ini tadi sudah ada pelaksanaan pengorganisasian malah perencanaannya belum judul dengan menggunakan kata perencanaan disini untuk menunjukkan manajemen pendidikan islam anda menggunakan judul perencanaan guru kelas dalam membentuk keberanian komunikasi siswa mungkin disini kalau anda lihat keislamannya tidak ada anda bisa mengubah lokasinya yaitu man ma itu bisa anda ubah nah disini untuk variable X nya mana yaitu yang pertama yaitu peran guru kelas ya dan kemudian variable Y nya adalah membentukkan keberanian komunikasi ini variable Y nya dan yang selanjutnya yaitu perencanaan kepala sekolah ini dan yang variable Y nya adalah kinerja guru nah ini menggunakan metode kualitatif disini menggunakan metode kualitatif ini bisa anda gunakan masih banyak disini yang selanjutnya adalah performance supervisor terus persepsi guru yang biasanya menjadi bingung kita itu ketika menulis judul itu sebenarnya kata-kata yang mengarahkan kita dalam penelitian misalnya begini kita ingin melitih perpercakaan tapi kata-kata yang tepat untuk mengarahkan kesana mana kalau kita manajemen mesti ada kita tinggal menambah saja di depannya yaitu pengolahan perpustakaan atau penerapan kebijakan perpustakaan itu sudah jadi judul manajemen untuk pendidikan islam itu tinggal kita paskan mungkin lembaganya atau nanti tempatnya nah itu ya oke mungkin itu masih banyak lagi judul di bawah ini yang bisa lihat misalnya seperti strategi strategi ini video ini sudah jadi dua part dua part ini sudah hampir satu jam nah mungkin strategi guru ini bisa strategi implementasi kode etik bisa strategi kepala madrasah bisa strategi penggunaan teknologi bisa strategi pokoknya ada kata-kata strategi siapa yang ditunjukkan yang penerapkan strategi itu menggunakan itu termasuk variable X ya termasuk variable X ini ya variable X nya mana ini ini strategi guru bimbingan terus strategi implementasi strategi kepala madrasah strategi penggunaan teknologi ini variable X semuanya lalu yang menjadi titik fokusnya itu adalah variable Y nya yaitu apa pertama pembimbing ini pembimbing counseling ini apa yang ditunjukkan pembinaan sikap jujur terus ini etik mahasiswa terbiar ya ini ya implementasi kota etik ditunjukkan kepada siapa manajemen pendidikan islam ya jurusan MBI ini kampus meliti kampus dan kemudian strategi kepala madrasah dalam mempromosikan nah ini mempromosikan MTS dan pemasaran pendidikan jasa ini variable Y nya oke yang selanjutnya ini teknologi variable Y nya yadalah meningkatkan prestasi belajar ini variable Y nya ini yang variable Y nya adalah peningkatan kinerja guru dan peningkatan profesionalisme peningkatan semua tidak ada penurunan tapi hasil penelitiannya bisa jadi penurunan nah disini menggunakan kata-kata strategi itu bisa anda gunakan itu sudah masuk dalam manajemen ya sentriki oke itu tadi untuk judul-judul yang bisa anda gunakan dalam penelitian anda dalam membuat skripsi mungkin masih anda tidak mendapatkan ide sebanyak ini saya sampaikan tentang judul manajemen pendidikan islam masih belum mendapatkan ide bisa anda tanyakan di kolom komen di bawah ini oke terima kasih telah menyaksikan hingga akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati